Selamat sore, Sahabat Bonsai. Ketemu lagi dengan saya, Suka-Suka Boleh Bonsai. Yang mana pada hari ini kita akan membahas tentang pergantian media. Karena ini salah satu dipertanyakan oleh sahabat kita. Bagaimana Puan Sandigi bersubur? Terus medianya apa saja? Dan bagaimana takarannya? Terus pemupukannya apa saja? Nanti kita bahas dalam pergantian media. Yang mana pada kali ini kita akan mengganti media. Media ini kita lihat pohon ini sudah mulai harus diganti ya media ini. Karena kondisinya tidak subur alias mentok kondisinya. Nah ini medianya harus kita ganti. Nah ini tahap pergantian media sedikit resiko. Karena saya mengganti media tanpa mengangkat pohonnya. Karena ada juga sistem ganti media angkat pohon total. Tapi kali ini untuk menghindari atau sedikit resiko buat teman-teman khususnya pemula bonsai. Untuk khusus Sandigi. Karena ini sangat riskan. Kalau kita tidak paham betul bagaimana cara mengganti media yang benar. Nah saya ajarin hari ini. Bagaimana mengganti media yang simpel tanpa risiko tinggi. Tetapi pohon tetap bisa subur. Ayo kita lanjut. Kita langsung ganti. Halo Sobat bonsai. Yang mana sebelum kita mengganti media ini. Bonsai tinggi ini. Kita siapkan terlebih dahulu alat-alat atau serana persmana yang kita akan gunakan untuk mengganti media ini. Pertama kita harus menyiapkan pasir malang. Pasir malang. Nah ini pasir malang. Kita sudah siapkan. Oke contoh. Nah pasir malang ini kita untuk dominannya lebih banyak menggunakan pasir malang. Ini kita siapkan pasir malang. Terus. Kedua pupuk asmokot atau dekastar dulu dibilang. Karena ini yang untuk pengupukan. Nanti berapa-berapa pengisiannya nanti kita berada langsung. Terus ketiga. Kotoran kambing. Kotoran kambing ini sudah dicampur dengan sekam bakar. Ini sahabat bonsai bisa lihat. Nah itu sejua pengisian nanti tidak terlalu banyak. Nanti kita sesuaikan dengan kebutuhannya. Itu tiga. Nah itu tiga yang harus kita siapkan materialnya. Untuk media ini. Terus nanti untuk mengeluarkan media yang padat ini yang mau kita ganti. Kita harus menggunakan air. Untuk mengenai risiko terjadinya akar itu patah atau putus. Nah nanti kita tutup pakai air. Kita persiapkan air sekarang. Oke kita mulai prosesnya. Teman-teman bisa ikuti. Semoga bermanfaat. Untuk menghabiskan media yang ada di pot ini. Tekniknya kalau kita tumpahkan agak lama. Prosesnya memang bisa. Tapi lebih bagusnya biasanya kalau pot ini. Di bawahnya ada lubang empat atau dua. Nah salah satu lubang itu. Kita cabut pengganyaannya. Nah untuk melancarkan bahwa media yang ada ini jatuh turun. Tanpa menghabisi semua media yang ada. Coba kita perhatikan. Selamat menikmati. Ini sahabat guan saya. Pengajal bawahnya kita angkat satu. Biar lubangnya terbuka lebar. Yang mana media yang kita keluarkan biar gampang keluarnya. Karena media sangat berpengaruh dengan kesuburan pohon. Ini sahabat. Cara yang terbuka ini bisa diangkat. Atau diambil. Tidak ada berisiko. Karena ini sudah padat sekali. Dan ini menghambat pertumbuhan pohon. Makanya pohon ini tetap diam. Tidak berkembang. Tidak kumpul. Karena dalam pohon ini medianya sudah habis. Jadi ini yang berkuasa. Jadi penuh dengan akar kecil-kecil merah-merahan. Jadi kalau kecil-kecilnya akarnya sudah tua. Dia kemerah-merahan. Ini bisa kita keluarkan. Yang penting jangan memotong akar besar. Karena berisiko sini. Ini sahabat. Ini bisa. Oke. Sahabat ini. Jadi kita sudah menghabiskan. Ini yang ada. Tapi tidak habis sekali. Untuk menggantikan risiko. Terutama bagi sahabat pemula. Tetap kita sisakan ada media. Terutama di bawah pohon. Atau di bawah batu ini. Karena pohon ini tumbuh di atas batu. Untuk menggantikan risiko terjadinya. Layu habis pergantian media. Nah sahabat. Habis ganti media ini. Dengan konsep. Atau dengan cara seperti ini. Anda bisa menjemur langsung. Jadi tidak ada risiko. Jadi pohon tidak layu. Tetapi seandainya media ini full. Pohon tangan dibersihkan atau pohon diangkat. Itu sengar riskan bagi teman-teman sahabat pemula. Lebih baik itu jangan dilakukan dulu. Silahkan lakukan seperti ini. Tapi tidak mengurangi. Untuk kesuburan pohon. Tetap pohon akan subur. Kita bisa nanti videokan. Seri berikutnya. Setelah pergantian media. Mungkin dua minggu. Seminggu atau dua minggu. Bagaimana perkembangan pohon ini. Atau ke apa. Apa besok. Habis ganti media layu. Dan tidak. Kita ikuti perkembangannya. Sampai belajar bersama. Nah sekarang kita perhatikan. Secara dekat. Sahabat bonsai. Secara pergantian media. Alat suka-suka. Tahap dua. Karena pergantian media disini. Tidak perlu mengangkat pohon. Karena sangat berisiko. Khususnya pohon sendigi. Ini saya kasih tip. Untuk pemula ya. Teman-teman pemula. Mengindah risiko. Terjadi rentan kematian. Nah disini kita tidak perlu mengangkat pohon. Sudah teman-teman perhatikan tadi. Proses punya. Pengeluaran medianya pakai air. Jangan pakai tangan. Atau digaruk-garuk pakai alat. Karena berisiko untuk patahnya. Arka-akar yang besar. Berisiko terjadinya. Untuk mati ranting. Nah. Ini saya jelaskan. Teman-teman bisa perhatikan secara dekat. Ini media-medianya. Sudah kita habiskan. Dan sahabat bisa perhatikan. Banyak akar tumbuh. Dengan padat. Dan warna akar sekarang sudah. Kemera-merahan. Jadi akarnya sudah tua. Nah. Untuk serabut yang bisa dikeluarkan. Serabut ini yang kecil-kecil ini. Yang merah-merah ini. Nah. Ini ada warna merah. Ada warna putih yang baru. Khususnya ini. Yang putih ini. Yang membuat pohon itu subur. Nah. Ini masih mudah. Akar ini yang mencari makanan. Dan ini kita harus pertahankan. Bagaimana akarnya tetap ada. Dalam proses penyeburan pohon ini. Karena kalau akarnya banyak. Otomatis pohon itu akan subur. Tetapi. Lama-kelamaan akar yang putih itu. Menjadi akar merah ini. Nah. Ini contohnya sahabat. Kita yang merah-merah ini. Kita bisa ambil. Kita buang. Cuma jangan semua sahabat. Jadi beberapa saja. Terutama yang menggumpal ya. Kita pecah. Kita buang itu. Nah. Yang di bawah ini. Terjadi media putih-putih. Kita tetap biarkan. Nah. Ini ada masih media tersisa. Di bawah pohon atau buah batu ini. Karena ini untuk mengendalai risiko. Pohon itu layu. Abis perlendian media. Dan. Teman-teman bisa jemur kembali. Seperti biasa. Nah. Kita perhatikan lagi ya. Semua. Nah. Ini. Khususnya di bawahnya sekali. Kita gak habiskan medianya. Nah. Masih tetap ada medianya. Nah. Seandai pun nanti. Kita mengganti media. Dua bulan atau tiga bulan lagi. Yang dominan kita keluarkanlah media di sebelah sini. Sebelah sini sahabat. Depannya. Tadi kan belakangnya. Nah. Ini kita bisa bertahap. Biar menggantai risiko. Nah. Untuk tahap berikutnya. Di sini kita jangan bongkar. Boleh bongkar. Tapi jangan bawahnya dengan abisnya seperti ini. Nah. Ini kan sampai dasarnya kelihatan. Nah. Kalau nanti. Jangan. Pergantian berikutnya. Kita usahakan sana yang lebih dominan kita keluarkan. Di sini. Tetap sisakan di bawah. Biar akar serabut tetap bertahan. Oke. Setelah saat itu. Kita sekarang mulai. Mengisi media-media yang sudah kita siapkan. Beberapa takarannya ya. Oke. Kita ikuti. Pertama-tama kita buka pupuk ini ya. Asmokotnya. Bisa perhatikan. Oke. Pertama kita isi media pasir malang. Sabar. Untuk dasar bawahnya. Kita kasih media. Nah. Jangan lupa. Kembalikan. Untuk belakangnya. Bawahnya. Nah. Kawat lubang kecil. Kembalikan ke lubangnya. Selanjutnya kita kasih kasir malang. Jangan terlalu penuh dulu. Bukup menutup ya akar dikit. Selanjutnya. Kita kasih. Asmokot. Ini sekarang. Setebalan tangan saya. Diratakan di bawah. Serata mungkin. Di atas pasir malang tadi. Segempal. Daik kambing. Yang sudah dicampur dengan sekam bakar. Sabar. Bisa perhatikan. Kita taburkan. Merata juga. Seperti. Pupuknya tadi. Dekasternya. Nah selanjutnya. Pasir lagi. Ini sahabat bisa full ya. Kasih pasir ini. Full. Sahabat bisa perhatikan. Ya. Terus kita kasih. Sepul lagi. Berhati-hati. 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 Kembali si pasir malang. Untuk menghindari tumpahnya media. Karena media ini minim. Kita bisa bantu pakai talang. Ini sahabat. Kita gunakan talang. Yang sudah sediakan. Si pengait. Biar tidak lepas. Kita isi pasir malang. Kita isi pasir malang lagi. Kita isi pasir malang lagi. Ini merupakan media bantuan. Atau nanti kita bisa buka. Suatu waktu. Untuk menampilkan pohonnya kalau sudah jadi. Jadi kita kalau pohonnya jadi. Kita tidak menggunakan talang ini lagi. Ini sahabat. Ini sahabat. Kita bahagah. Sein anak falan. Sehingga. Suatu halallen. Krupon. Sehingga. Tapi. Hanun. Seitang. Tenda kral. Ini prosesnya Sudah selesai kita lakukan Hanya segini Semoga bermanfaat Selanjutnya kita lakukan penyiraman Oke sahabat bonsai Kita sedang melakukan Proses pergantian media Alat suka-suka ya Jadi ini kita sudah selesai Pohon sedigi ini Kita ganti medianya Seperti teknis-teknis yang tadi saya jelaskan Baik itu pola pemupukan dan yang lain Nah ada penambahan bagi saya Dari saya Untuk sahabat bonsai Jadi untuk proses lebih lanjut pemupukannya Kita lakukan supply pupuk tambahan Yaitu pupuk cair yang mana pupuk yang kita gunakan disini Adalah kotoran kambing kita ambil yang sudah kering Kita beli mungkin di tempatnya Atau sahabat-sahabat Gampang sekali mendapatkan Karena itu merupakan supply pupuk Pupuk tambahan Jadi kotoran kambing itu kita ambil Kita rendam setiap tempat atau tong Kita rendam pakai air Secukupnya seperti yang rekan-rekan yang butuhkan Nah rendaman ini kita biarkan beberapa hari Mungkin Dua hari, tiga hari, empat hari Nah terus biasanya Cairan dimaksud warna Kemera-merahan ya Hitam kemerah-merahan Jadi Air dimaksud Sahabat-sahabat bisa pergunakan untuk melakukan penyiraman ini Nah kita melakukan boleh Dua hari sekali atau tiga hari sekali Lakukan penyiraman dengan air itu Setelah melakukan penyiraman dengan air biasa Sahabat dengan pupuk tambah lagi dengan penyiraman itu Secukupnya Nah terus Ada yang bertanya sahabat kita Berisiko gak pupuk tai kambing Kita kan gak tahu belinya Atau sudah diperumentasi apa belum Saya rasa itu gak perlu Jadi Seandainya pun tidak diperumentasi pun gak masalah Justru saya nyari yang tidak diperumentasi Nah Jadi rendaman itu Kita pakai Tidak ada risiko Nah itu yang kita lakukan Di Suka-suka Beli Bonsai ya Jadi tidak ada risiko Dan pohon tetap Tumbuh dengan subur Itu Semoga bermanfaat Nah selesai ini medianya kita siram Seperti biasa sahabat Mungkin Sahabat udah lakukan Oke saya rasa itu Ketemu lagi Sesian-sesian berikutnya Silahkan tonton Di channel Suka-suka Beli Bonsai ya Semoga bermanfaat Buat sahabat-sahabat Pemula khususnya Sampai jumpa lagi Silahkan bertanya Nanti kita sharing Kita praktekkan Dan saya videokan Saya berbagi dengan teman-teman Oke sahabat Sampai jumpa lagi Salam Bonsai Sampai jumpa lagi